Intro Selamat datang di channel Hikobana Lucy Saya punya wadah beling Ini sebetulnya tempat lilin Karena udara panas sekali Jadi saya pengen bikin sesuatu yang kelihatannya sejuk Kelihatannya dingin Lalu saya teringat saya punya gelas ini Nah, ornamen ini apa? Ini saya belinya di toko buku Sepertinya untuk pinsil Supaya kita nggak licin megang pinsilnya Karena warnanya bagus Jadi saya beli Saya pikir nanti pasti kepakai untuk hiasan di rangkaian Nah, jadi ini gelasnya ini Saya pakaiin plastik Plastik biasa, plastik untuk masukin barang Saya letek-letekin Saya taruh di dalam Nah, di dalam ini ada kensannya Ya, kensannya kensan plastik Lalu saya pakai aluminium wire Tapi ini ukurannya yang agak kecil Saya cuma remuk-remuk begitu saja Taruh di dalamnya Dan ini dimasukkan Dan ini dimasukkan hiasan untuk pinsil itu Lalu saya cuma taruh seperti itu saja Ya Jadi saya mau merasa ini berkesannya itu dingin gitu ya Nanti saya punya akrilik Akrilik-akrilik ini akan saya taruh di sini Jadi kayak es mati Kalau udara lagi panas Tapi di Jakarta itu kan panas ya Lihat rangkaian ini enak Kelihatannya sejuk Dingin Karena ada nuansa-nuansa seperti es Ya Nah Bunganya yang kita pakai hari ini gebra Mini gebra Coba kita lihat ya Ini karena di dalamnya sudah ada kensannya Jadi saya tinggal tusuk saja Kensannya dari plastik Nanti saya kasih tunjuk Saya suka lengkungan si gebranya ini Cantik Lalu di sebelah satunya juga Saya akan pakai gebra juga Karena ini wadahnya halus ringki Maka bunga-bunga yang saya pilih juga yang halus-halus Saya ada daun sindapsus Saya senang pakai daun sindapsus Karena di kebun saya banyak daun sindapsus Sudah saya kasih kawat juga Saya akan taruh di sini Jadi ini rangkaiannya juga perlu sabar ya Karena ini ringki sekali Ini kawat membantu juga untuk mengikat Kita punya materi Jadi dia membantu sekali Oke Lalu saya akan taruh lagi di sini Oke Ya Seperti ini Ya Lalu saya pakai satu bunga gebra lagi Di sini Ini juga sudah saya kasih kawat Saya selipkan di sini Oke Oke Lalu saya punya baby rose Jadi warnanya cerah sekali Saya potong pendek Saya taruh juga di sini sebagai contrastingnya Lalu saya akan pakai di sebelah sini Lalu saya akan pakai di sebelah sini juga rose-nya Lalu saya akan pakai di sebelah sini juga rose-nya Dan perhatikan saya akan pakai di sebelah sini Dan perhatikan ya saya taruh bunganya di kiri kanan kiri kanan Selalu seperti itu Kalau kita merangkai dua wadah Supaya mendapat keseimbangan keharmonisan Saya akan pakai di sebelah sini Saya akan pakai di sebelah sini Di sini Kerisan spray-nya cantik Lalu juga di sini Jadi ada keseimbangannya Di dua belah wadah ada bunga yang sama Oke Sepertinya sudah selesai rangkaian kita Nah Rangkaiannya Memakai wadah untuk lilin Dalamnya saya kasih plastik Supaya dia kelihatannya seperti es dingin Lalu ini adalah kriliknya Warna-warna Untuk pinsilnya ini Ini yang bikin cantik ya Karena dia matching dengan wadah Wadah beling kita Jadi Ini beda dengan rangkaian yang biasa Kadang-kadang kita bosan juga Merangkai pakai Fas yang itu-itu lagi Jadi kita mesti mikir Saya mikir apa ya Yang kira-kira Menarik Jadi kebetulan ada Fas beling ini Maka saya coba Pakai hari ini Rangkaian Memakai wadah beling ini Nah ini dia Kensan Plastik Ya Sobat saya buka ini Ini saya beli di headquarters Bisa beli di Nihon Kadosa Mereka jual online Nihon Kadosa itu headquarters kita di Kyoto Jadi seperti ini Dia plastik transparan Disini ada Buat lengketannya Tapi kalau pakai Kensan plastik ini Kita memakai materi-materinya Juga harus yang ringan-ringan Gak bisa yang Berat Yang kayu Gak bisa Karena dia Bisa patah Ya Dia ada yang Ini kebetulan Segi 4 Ini yang saya pakai Bulat Jadi ada beberapa ukuran Yang ini ukurannya Juga lebih kecil Ya Itu kira-kira Yang dipakai Saya Di Dalam Wadah ini Jika suka dengan rakaian saya Silahkan di Like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.